Intro Hiyotsamagon Seperti biasa bagaimana kalian di minggu ini Semoga semuanya baik-baik saja ya One Piece chapter 1127 Hadir di minggu ini dan akan ada beberapa hal menarik Yang kita temukan di dalam chapter terbaru ini Minggu ini kita mendapatkan beberapa petunjuk akurat Dari chapter ini Yang langsung dikatakan oleh Renon Nah, beberapa pecurannya mengatakan bahwa chapter ini Merupakan chapter yang sangat hype Akan ada kejadian yang kita tidak duga selama ini Dan ini berhubungan dengan salah satu Yonko Dan juga pria dengan bekas luka bakar Selain hal tersebut, kita juga akan sedikit memperkirakan Apa yang akan terjadi di dunia luar saat ini Saat situasi besar insiden agent berjalan Jangan lupa share video ini Jika kalian suka dengan pembahasan tamagen ya Jika sudah, terima kasih banyak Dan bersiap lanagamah Tarik janggar Dan mari kita berlayar Minggu ini kita bisa bernafas lega kembali Karena kita mendapatkan asupan spoiler yang kita tunggu-tunggu Ada banyak hal yang bisa untuk melanjutkan cerita One Piece selanjutnya Setelah Luffy dan kawan-kawannya Sudah meninggalkan pulau Ege dan segera berlayar menuju pulau Ege Oke, menurut sumber terpercaya Kita akan mendapatkan chapter yang luar biasa di minggu ini Dengan lagi-lagi Dia mengatakan pasang sabuk pengaman kalian dengan erat Ini tentu menandakan bahwa ada yang spesial dalam chapter kita kali ini Beberapa rating yang diberikan oleh forum-forum di Jepang adalah 10 per 10 Jadi sepertinya ini akan menjadi chapter yang benar-benar luar biasa Kita akan mulai dari preview singkat yang kita dapatkan dari editor Terkait dengan One Piece chapter 1127 ini Kita diberi catatan sebagai hasil dari siaran Vegapang Bagaimana keadaan dunia akan bergetar Nah, dengan kalimat seperti ini Kemungkinan besar chapter berikutnya akan memperlihatkan Bagaimana kondisi yang terjadi di luar pulau Pasca pesan dari Vegapang sudah tersebar ke penjuru dunia Mungkin kita akan sedikit disuhukan mengenai reaksi Yonko lainnya Nah, ada hal menarik yang kita temukan di chapter ini Petunjuknya adalah berasal dari panel yang kita lihat ini Di panel inilah ada beberapa karakter utama yang disorot Untuk memperapulkan One Piece dan berada di perang terakhir Beberapa karakter penting ini sekarang sedang bergerak Kita bisa lihat di One Piece chapter 1125 kemarin Dimana chapter itu menampilkan Imzama, Garling, Dragon, dan juga Sabo Kemudian berlanjut ke chapter 1126 Dimana disana menampilkan karakter seperti Sengs, Kurohige, dan juga Kuzan Jadi, dengan rentetan pola seperti ini Apa mungkin di chapter selanjutnya akan memperlihatkan sisa Dari karakter yang belum muncul di dalam panel ini Karakter-karakter yang belum muncul tersebut adalah Bagi dengan Kursh Gouldnya Pria Misterius dengan pembawa pedang Kobi dan juga Zakazuki Nah, empat karakter ini Kemungkinan besar akan diceritakan di One Piece chapter 1127 Uniknya lagi, jika kalian perhatikan dengan baik Pada setiap chapter yang Taman disebutkan tadi Sepertinya ini mengisyadarkan sebuah petunjuk akan individu-individu Yang akan saling berhubungan dan menunjukkan pertarungan mereka di masa depan Kita tarik contoh satu, yakni di chapter 1125 Disana menampilkan Imzama, Garling, Dragon, dan juga Sabo Apakah karakter ini akan saling berhubung dan mereka akan bertarung di perang air nanti? Dimana jika kita komparasikan, Imzama bisa saja akan menghadapi pemimpin dari revolusioner Yakni Monkey Dragon, sedangkan untuk Garling sendiri Akan ditangani oleh tangan kanan dari Dragon, yakni Sabo Hal ini cukup bagus untuk menyandingkan keempat karakter ini Kita lanjut ke chapter 1126 Disana menampilkan karakter Sengs, Kurohige, dan juga Kuzan Nah, sudah jelas jika kita mengacu pada pertarungan ini Ini akan jadi duel yang sangat menarik antara Akagami beserta dengan Kurohige Untuk Kuzan sendiri, mungkin saja bisa kita asumsikan adalah traitor Atau mata-mata yang berhasil untuk melakukan upaya penghancuran terhadap bajak laut Kurohige Dan di chapter 1127 Jika yang muncul memang benar adalah Bagi dengan keras guildnya Pria misterius yang membawa pedang, Kobi, dan juga Sakazuki Sakazuki bisa kita asumsikan berurusan dengan pria misterius yang membawa pedang Dan Kobi akan duel melawan Yonkobagi Tentu kita masih belum mengetahui siapa sebenarnya pria dengan pedang yang berada di panel ini Apakah dia ada di kubu pemerintahan dunia atau malah sebaliknya Di kubu dari bajak laut yang menjadi pertanyaan kita sekarang Jika memang ini adalah pihak dari bajak laut Maka besar kemungkinan dia juga akan menjadi pengacau di sana Mungkin dia masuk ke dalam tubuh pemerintahan dunia melalui Kesatria Suci Dan potensi besar orang ini juga akan menggantikan Garling sebagai komandan baru dari Kesatria Suci Dengan jembatan kosong setelah Garling naik pangkat menjadi Gursai baru saat ini Kita kembali ke chapter 1127 Kita asumsikan saja bahwa bagi dengan crossworldnya Pria dengan misterius yang membawa pedang Kobi dan juga Sakazuki akan dimunculkan dalam chapter ini Lalu akan bagaimana alur dari cerita ini Jika bagi memang benar muncul di chapter ini Kemungkinan ini akan ada hubungannya dengan Moria yang disebutkan pada chapter 1126 kemarin For your information, bahwa Moria berhasil kabur dari markas Kurohigi yang sudah terkonfirmasi pada chapter lalu Dia dikatakan melarikan diri sekitar 3 hari yang lalu Nah, inilah saat yang tepat bagi Moria untuk bergabung dengan crossworld Apalagi ada petunjuk tentang sketsa yang dibuat oleh Oda Sensei dalam kolom SBS Yang memperlihatkan sketsa awal yang dia buat untuk poster crossworld Di sini memperlihatkan bawahan dari Moria yakni Perona yang bergabung ke dalam organisasi ini Ingat bahwa Perona lah yang membantu Moria kabur dari tempat neraka tersebut Nah, jika Moria bergabung dengan organisasi milik Yonko bagi ini Maka tentu saja Moria juga akan ikut Apalagi di sini Moria sudah tak punya tempat lagi untuknya berlindung dengan statusnya sebagai buronan dari Yonko Kurohigi Maka tempat yang paling tepat untuknya saat ini adalah crossworld Alasan lain dibalik Moria harus bergabung dengan organisasi ini adalah Dia adalah salah satu mantan dari Shibukai Dimana tentu saja ini sangat relate dengan anggota-anggota dari crossworld Yang sudah bergabung adalah mantan Shibukai terdahulu Jadi masuk akal untuk alasan ini juga Menarik lagi jika Moria masuk ke crossworld ini akan menambah jumlah pasukan yang dimiliki oleh organisasi ini Terutama dengan masuknya zombie-zombie dari Moria yang akan memeriahkan organisasi ini Dengan memang tujuan utama dari crossworld adalah untuk menambah lagi pasukan yang mereka miliki Yang diutarakan langsung oleh penasehat dari bagi yakni Mihawk Kemudian bagaimana dengan tiga karakter lainnya Yakni Pria dengan bekas luka bakar, Kobe maupun Sakazuki Hal yang unik untuk chapter 1127 ini dikatakan oleh Redon di chapter ini begitu luar biasa Karena akan menghadirkan karakter baru yakni Pria dengan bekas luka bakar Bisa saja ini menghubungkan kita dengan kejadian apa yang dialami Luffy dan juga kawan-kawannya Pada saat chapter terakhir dimana mereka semua terpisah menjadi dua kelompok Jadi tentu bisa saja ini berhubungan dengan Pria dengan bekas luka bakar yang menjadi pelaku dari semua ini Kita hanya mendengar beberapa rumor tentang orang ini Tentang kapal hitam dan pusaran air yang menenggelamkan kapal di dekatnya dan menghilang Jika memang demikian pertanyaannya adalah mengapa mereka harus dipisahkan sejak awal Mungkin jawabannya adalah mereka butuh pelatihan lebih lanjut Mungkin tampak aneh karena Luffy adalah salah satu karakter terkuat di luar sana Tetapi kita juga mendapatkan trio terlemah yakni Usopp, Nami dan juga Chopper bersamanya Mungkin jika bukan untuk pelatihan ada juga beberapa informasi di sana yang penting bagi keberhasilan topi jerami Cara termudah adalah jika itu adalah cara untuk memperkenalkan karakter baru yang membutuhkan bantuan kita Seperti Vivi sebelum Alabasta Vivi juga awalnya adalah kelompok Bar Wars yang masuk ke dalam organisasi itu dan menjadi mata-mata di sana Dia meminta pertolongan dari Luffy pada saat itu Nah bagaimana kejadiannya persis juga demikian dengan Pria dengan bekas luka bakar Orang ini masuk ke organisasi Kesatria Suci dan akan membutuhkan pertolongan dari Luffy dan juga kawan-kawannya entah itu dengan tujuan apa Nah dengan cara inilah yang tepat bagi Oda Sensei memperkenalkan karakter baru yang penting sebelum Ark benar-benar dimulai Itu akan menjadi ide yang sangat bagus untuk memberikan lebih banyak sorotan kepada kuru bajak laut topi jerami yang lainnya agar mereka bisa bersinar Jadi di antara hal lainnya Robin bisa bersinar dan mungkin bisa bereuni lagi dengan Saul Ini karena dia sangat sedikit sekali dicorot di Egghead Selain itu topi jerami juga berada di Alabasta mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka Keenam kru bajak laut topi jerami yang hilang semuanya berada di Ark Alabasta Yang juga dapat menjadi awal dari kemungkinan reuni nevertari Vivi Entah itu mereka akan bertemu lagi dengan Vivi di tempat yang memperlihatkan Nami Dan terakhir untuk karakter seperti Akainu dan juga Kobe Cara dari Oda Sensei untuk memperlihatkan mereka di chapter ini bisa saja dengan dipanggilnya para laksamana dan juga jabatan penting dari marinir lainnya Oleh Akainu di markas besar marinir untuk memulai rapat besar dengan apa yang sudah terjadi di Egghead Silahkan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya Terima kasih dari kalian yang sudah mau menonton video ini Sampai jumpa di spoiler besok Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar Mari kita berlabuh Selamat menikmati